yang rajin berolahraga cuci tangan, jaga kebersihan, tidak merokok harus bersih, sehat ya dok cek tangan pokoknya gak boleh lupa ya benar dan yang terakhir jangan lupa berdoa kita gak tau nanti siapa yang duluan tapi moga-moga sih nah ini adalah untuk pemakan dari masker jadi kalau hanya di gambar yang sebelah kanan dia kalau ada pasien dengan asimptomatik tapi infected, seperti orang yang OTG ya, kalau kita pakai masker, maka dia terjadi eksposurnya sangat minimal atau terjaga dibandingkan dengan orang yang tanpa masker nah kalau dia si OTG-nya itu pakai masker dan juga orang yang di depannya juga memakai masker maka eksposurnya makin sedikit ya diperkirakan dikurang dari 3% ya jadi tibaplah pakai masker baik ini adalah perubahan gaya hidup pakai masker biasanya sekarang isinya tas pun juga bukan lagi apa ya kalau wanita perawatan makeup tapi ada yang sanitizer ada masker ya sudah satu teri ya dok iya sudah selat makan juga model-model macam-macam boleh semua ya dok yang masker pokoknya masker atau memang udah harus masker ya sebaiknya si masker tetap harus dipakai apapun maskernya untuk yang muslim biasakan membahas karena jadinya juga juga bawa sajarah sendiri kita gak bisa lagi pakai sajarah yang masjid sediakan malah beberapa masjid ya menggulung karpetnya yang lebar hampir semua masih itu digulung ya hampir semua ya dan juga mungkin ada pakai helm atau facial ya dan kalau memungkinkan screening covid rutin nah inilah fasilitas publik perubahannya sekarang setiap orang yang masuk ke fasilitas umum dilakukan screening temperature harus dicitangan ya lalu dia sekarang pun ada lift juga dengan non-touch lift gitu ya jadi kalau biasanya dipencet-pencet gitu ya sekarang udah ada yang bentuknya cuma di di apa ya disapkan di depan dengan tangan gitu tanpa mencetuh liftnya dia sudah bisa mendetek di lantai berapa kita akan nah ini adalah simpulannya jadi new normal dia sebenarnya yang terbaik adalah kondisi-kondisi sekarang seperti work at home ya kalau bisa video conference seperti saat ini ya video conference e-learning terus hygienic hygienic ya jadi harus sehat harus bersih kalau mau nonton film ya saya setuju tuh bioskop sampai saat ini belum dibuka dengan pelangganan Netflix saja lebih murah ya bisa lihat di rumah ya online shopping ya banyak go food atau mungkin grab food atau yang lain-lain dan pemeliharaan kesehatan yang baik nah new normal itu adalah peningkatan solidaritas jadi bukan hanya diharapkan oleh tenaga kesehatan tapi semua penduduk itu melakukan program-program yang sudah dianjurkan ya new normal membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan ini adalah pencegahannya memiliki masker menjaga jarak mumpung jaga hidup bersih dan sehat sering mencuci mati tangan istrihat yang cukup makan makanan bergisim konsumsi suplemen tambahan seperti menu modulator atau vitamin sebagai bagian tindakan presenti nah ini adalah take home message-nya new normal bukan artinya perang dengan COVID-19 sudah selesai tapi perang tetap berlanjut take home message-nya nanti boleh dok oke terakhir boleh terima kasih dokter Budi terima kasih pencerahannya dan update dari COVID-19 kondisi pandemi sekarang dan juga pengobatannya mulai dari gejala rina sampai gejala berat semoga ini semua dapat berguna tanya jawabnya nanti banyak yang tanya sih dok ini cuma beberapa sudah tadi terjawab oleh dokter sendiri pada saat presentasi jadi untuk sejawat apotekar yang bertanya dan tadi sudah ada semua di dalam DTT-nya mohon maaf kita tidak akan saya mungkin ada beberapa yang memang betul-betul perlu diulang kita nanti akan masuk pada tanya jawab setelah dua pembicara berikutnya ya dok terima kasih dok saya lanjut ke pembicara berikutnya beliau adalah Profesor Doktor Apoteker Samsudin M. Biomed yang akan menyampaikan tentang perang suprimen natural dalam meningkatkan sistem imun pada masa new normal tentunya untuk menyiapkan kondisi tubuh agar selalu fit dan sehat kemudian Profesor Dokter Apoteker Samsudin M. Biomed ini saya perkenalkan dulu ya selamat siang Profesor selamat siang Ibu Tina apa kabar sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Profesor saya perkenalkan dulu ya Profesor ini adalah Profesor dari Universitas Pancasila beliau lulus pendidikan Apoteker di Universitas Pancasila dan pendidikan magister pada bidang ilmu biomedik FKUI serta S3 pada bidang ilmu biomedik di FKUDM dan beliau ini adalah dosen tetap dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dari mulai tahun 2000 hingga sekarang dan juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi FF Universitas Pancasila dan juga beliau guru besar tetap farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila 2014 sampai sekarang selain itu beliau juga konsultan dari PT Petro Wedia dan Head of New Product Development dari PT Nucleus Farma dan beliau juga pengurus dari Pengurus Daerah Ikatan Apotekar Indonesia Jakarta Prof Zang silakan waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Ibu Tina atas waktunya sebagai moderator saya share topik yang diberikan pada saya adalah peran suplemen natural dalam meningkatkan sistem imun pada situasi pandemi dan normal baru para sejawat apotekar Indonesia sebagai lainnya adalah nanti akan dibahas mengenai sistem kekebalan tubuh kemudian imunomodulator kemudian esinasi purpuria sebagai imunomodulator karena produk imunomodulator ini cukup banyak di pasaran yang berisi esinasi purpuria kemudian yang keempat adalah data pendukung jadi data pendukung ini merupakan untuk meningkatkan evidence-based dari penggunaan esinasi purpuria baik jurnal-jurnal studi klinis studi preklinis maupun studi insilipo nah sebagai learning objective daripada presentasi ini adalah para sejawat dapat memberikan informasi tentang penggunaan suplemen natural terutama yang mengandung esinasi purpuria kita langsung saja pada outline yang pertama yaitu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun setiap hari tentu saja kita sering kontak dengan microorganisme patogen jadi berbagai patogen bakteri virus jamur rasid itu ditemukan dalam lingkungan hidup yang setiap saat dapat masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan berbagai penyakit tentu saja tubuh kita dilengkapi oleh mekanisme pertahanan jadi ada kalau microorganisme masuk itu ada sistem pertahanan kulit kemudian ada selaput lendir jadi kalau misalnya kita menghirup sesuatu yang mengandung mikroorganisme kita ada refleks batuk sebagai mekanisme pertahanan kemudian ada biologi ada respon barier biologi misalnya ada flora normal di saluran pencernaan untuk menekan pertumbuhan bateri patogen kemudian ada imun imun sistem imun atau sitokin sitokin jadi sistem imun ini adalah semua mekanisme tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya baik yang berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh itu sendiri dan tentu saja fungsi sistem kekebalan tubuh itu adalah menangkal masuknya bakteri patogen tersebut di dalam tubuh manusia kalau kuman patogen itu tidak dapat disinggirkan tentu saja menyebabkan suatu penyakit kerusakan jaringan bahkan kematian ini adalah gambaran daripada sistem imunitas jadi pada dasarnya sistem imunitas ini dibagi dua yang pertama inat imuniti dan adaptif imuniti jadi inat imuniti ini selamat menikmati